Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Ramadhan adalah bulan yang paling istimewa sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia Di bulan ini, kita sebagai umat manusia diarahkan ke pintu-pintu pahala yang lebih besar dari biasanya Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus selama 12 jam Oleh karena itu, kita dilarang untuk bermalas-malasan saat berpuasa Kita harus menjalankan ibadah puasa dengan tulus ikhlas dan niat yang senyata-mata untuk mendapatkan rindu Allah SWT Dan diantara beberapa amalan yang dianjurkan saat bulan puasa, yaitu Pertama, tidak melewatkan sahur Salah satu sebuah dalam berpuasa adalah sahur Sebelum berpuasa, umat Islam dianjurkan untuk melakukan sahur meskipun hanya minum sedeguk air Melihat dari sisi manfaat, makan sahur sangat dianjurkan Karena dapat memberikan energi untuk tubuh supaya mampu menjalankan ibadah puasa seharian Perintah ini tertuang dalam hadis Rasulullah SAW Bersantap sahurlah alian, karena dalam sahur itu ada keberkahan Hadis Riwayat Al-Bukhari Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda Bersahur itu adalah suatu keberkahan Maka janganlah kamu meninggalkannya, walau hanya dengan seteguk air Karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur Hadis Riwayat Ahmad Sahabat, sunnah waktu sahur adalah selepas tengah lam Utamanya diakhirkan selama tidak sampai waktu terbitnya fajar Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya mengakhirkan sahur Sebagai waktu sahur yang tepat Dalam hadisnya, beliau beri sabda Umatku senantiasa berada dalam kebaikan Selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka Hadis Riwayat Ahmad Tujuan mengakhirkan sahur adalah Supaya dapat diingiringi dengan ibadah lain seperti sholat malam Dan berdoa, ini mengingat Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang tepat untuk beribadah Karena Rasulullah SAW pun terbiasa bangun di waktu ini Untuk menunaikan sholat malam Amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW selama bulan puasa yang kedua adalah Memperbaik sedekah Bersedekah adalah salah satu tindakan yang sangat ditekankan dalam agama Islam Dan disukai oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW Sedekah pada bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan Seperti pahala yang berlipat-lipat Rasulullah SAW bahkan telah mencotohkan Bahwa beliau lebih sering memberi sedekah di bulan Ramadan Daripada di bulan-bulan lainnya Rasulullah SAW beri sabda Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan Dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan Hadis riwayat khori Diriwayatkan dari An-Nas RA Memberi sedekah di bulan Ramadan memiliki prioritas yang lebih tinggi Daripada bulan-bulan lainnya Sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis Diri An-Nas dikatakan Wahat Rasulullah Sedekah apa yang lainnya paling utama Rasulullah SAW menjawab Sedekah di bulan Ramadan Hadis riwayat At-Birmizi Ada pun di antara beberapa keutamaan dari sedekah di bulan Ramadan Ialah akan mendapatkan pahala yang berlipat Menjadi penghapus dosa Mendapat harta yang lebih berkah Meningkatkan rukur Menjadi pembuka pintu rezeki dan kebaikan Hingga mendapatkan naungan di hari akhir Amalan yang ketiga adalah Menjaga lisan Menjaga lisan atau ucapan ketika berpuasa sangatlah penting Agar puasa kita tidak sia-sia dan dapat Meraih pahala Hindari berbicara yang tidak baik Bergibah, menggunjing, marah, berbicara kotor atau sebagainya Perintah menjaga lisan tertuang dalam sebuah hadis Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang dari kalian di suatu hari sedang berpuasa Maka janganlah dia berkata-kata kotor Dan berbuat kebodohan dan sia-sia Bila dia dicaci oleh orang lain atau diperangi Maka hendaklah dia mengatakan Sesungguhnya saya sedang berpuasa Hadis riwayat muslim Masih dalam redaksi hadis yang sama Riwayat lain dari Abu Daud disebutkan Dari Abu Hurairah Kauan Nabi Muhammad SAW berkata Puasa adalah tameng Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa Maka janganlah ia berkata kotor Dan melakukan perbuatan bodoh Apabila terdapat seseorang memusuhinya atau mencelanya Maka hendaknya dia mengatakan Aku berpuasa Amalan yang keempat ialah Berbuka puasa dan sahur dengan kurma Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi kurma Baik saat berbuka puasa ataupun sahur Bahkan beliau menyebutnya makanan ini adalah yang terbaik Dari hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik sahurnya seorang mu'min adalah tamar Atau kurma kering Hadis riwayat Abu Daud Perintah berbuka puasa dengan kurma tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang diantara kalian berbuka Maka berbukalah dengan kurma Sebab kurma itu mendatangkan berkah Namun apabila tidak ada Berbukalah dengan air Karena air itu bersih Sahabat Rasulullah SAW mengatakan Bahwa kurma adalah makanan yang membawa keberhan Sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran Yang menekankan keistimewaan buah kurma Seperti yang tertelah dalam surat Maryam ayat 25 Yang artinya Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu Miscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu Kemudian dalam ayat lain surat An-Nahal ayat 67 Allah SWT berfirman Dan dari buah kurma dan anggur Kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah Bagi orang yang memikirkan Amalan yang kelima adalah Memperbanyak doa Bulan Ramadan adalah saat yang sangat diberkati untuk berdoa Di mana doa-doa kita sangat didengar oleh Allah SWT Karena itu marilah kita berbanyak berdoa kepada Allah Memohon segala kebutuhan kita Baik dalam urusan dunia maupun akhirat Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah SWT berfirman Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka Memenuhi segala perintahku Dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran Sahabat Muslim Ramadan adalah waktu terkabulnya doa Pernyataan ini dikuatkan oleh hadis dari Jabir bin Abdillah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah bebaskan beberapa orang dari api neraka Pada setiap hari di bulan Ramadan Dan setiap Muslim apabila dia membajatkan doa Pasti dikabulkan Ada pun waktu-waktu yang bisa digunakan untuk memperbanyak doa adalah Saat sahur, berpuasa, dan saat berbuka Nabi Muhammad SAW bersabda Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak Yaitu Pemimpin yang adil Orang yang berpuasa ketika dia berbuka Dan doa orang yang terzolimi Sahabat Muslim Bulan Ramadan bukan hanya sekedar waktu untuk menahan lapar dan haus Namun juga merupakan kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Dengan menjalankan amalan-amalan Yang dianjurkan Rasulullah SAW Beliau mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah Baik itu dengan melakukan sholat tarawih Membaca Al-Quran Berpuasa Hingga memberikan sedekah Rasulullah SAW juga mendekankan pentingnya berdoa Memohon ampunan Dan memperbanyak zikir pada setiap kesempatan Marilah kita sebagai umatnya Mengambil inspirasi dari beliau Dan menerapkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari Khususnya di bulan Ramadan Semoga dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW Kita dapat meraih keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan ragu untuk berbagi kebaikan dan menyebarkan video ini kepada saudara-saudari kita yang lain Bersama-sama mari kita berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!